Halo semuanya kembali lagi di channel Sadikul Hak dan kita kembali lagi bermain game Viva 23 bersama Persib Bandung Crearmode dan sekarang kita bakal melanjutkan lagi series ini dan tentu saja kita bakal mencoba mendatangkan beberapa pemain yang memang bisa kita datangkan ya jadi memang kita cukup terhambat oleh tim-tim yang tidak mau menjual pemainnya padahal sebenarnya kalau duit sih kita lumayan ada ya jadi duit itu lumayan ada di Persib cuman memang tidak sebanyak persibah ya tentu saja karena itu takeover dan sekarang kita bakal coba lagi mendatangkan pemain dari kalian request dari kalian nih ada yang bilang coba datangkan Del Tiron Delvino nah ini cukup banyak sih yang request dan kita bakal coba mendatangkan Doi ini iya kita gas dulu mana nih ke transfer mencari dulu Delvino Del eh itu itu nah ini eh bukan sih kayaknya Ciron Delvino Ciron Delvino ya coba cari dulu Aduh kok nggak ada ya Ciron Aduh nggak ada bro ini belum ada di Viva kali ya coba coba cari dulu di Google Ciron Delvino Oke sayang sekali sih Ciron Delvino Ramos Oke pemain dari Oh dia jadi kelahiran Las Palmas ya usia 32 tahun sekarang di Persib ah nggak ada ya coba Gustavo nya deh kita coba ya Gustavo jangan-jangan lagi Gustavo karena kadang-kadang namanya ah nggak ada bro saya nggak tahu sih kalau kalian nemu channel lain yang ada Ciron Delvino nya mungkin bisa tanya ke saya mungkin ada namanya yang beda kali ya di sini jadi kita di sini tidak ada di Vino Delvino mungkin boleh tanya saya ya guys kalau misalnya kalian ada lihat di channel lain yang mendapatkan Ciron Delvino ini ya jadi untuk sekarang kita gas ke putu gede dulu coba ya mudah-mudahan mau dia waduh belum di scout ternyata guys belum di scout jadi kita scout dulu dan kita bakal lihat eh squad kita dulu ya nah ini dia tim manajemen aduh ini agak berantakan sih saya mesti rapiin dulu nah untuk winger kiri ah tentu saja masih Ciro Rian Kurnia ini no bukan pemain utama Febri yang jadi pemain utama cuman Ren Kurnia tetap saya bawa di sini eh Ezra nah Ezra di sini ya nah si Musabah ini turun dulu ke gelandang kita sebenarnya ini Beckham Putra di sini Beckham Putra bersama Jack Brown untuk gelandang utama kita nah ini si Ferdiansyah Jordi Ahmad juga tentu saja yang jadi pemain inti nah di sini untuk elkan baget mungkin bakal di bangku cadangan aja dulu nah ini untuk left back kita left back utama kita itu daisuke sato tentu saja di bangku cadangan saya bakal pakai rezaldi ehan usah dan untuk ini tentu saja mark lock oke nah ini sekarang kita memilih di eh satu tusnya eh rezaldi dialog kayak gini aja sebenarnya siris kiri doh aduh hmm Oh ini kerja saya nggak usah sih saya kasih naik satu winger nah ini agak udah bingung saya lah Oh Rafael Struik bukan ini kan pemain inti ya maksudnya ya Bordin Pala lah yang dulu nah ini memang masih pemain muda kita yang rolnya juga enggak terlalu penting ya memang ini penting untuk masa depannya persip cuman untuk sekarang yang harus kita jaga jamain adalah Bordin Pala sama Ciro Alves nah ini Ferdiansyah nggak usah dulu saya bawa-bawa aja sih haris kiri doh nah kayak gini ini guys Oke iya sudah mantap sih kayak gini nah oke kemudian kita lihat dulu di transfer kita transfer hub nah ini sebenarnya cukup banyak sih pemain yang kita masukkan di sini ini ada juga yang bilang mau datangkan patoh tapi sayangnya ya Oh ini Kambuaya yang kita jual sekarang main di Bristol City kita bakal pantau terus perkembangannya nah ini Evan Dimas dan Egy Maulana Fikri ini kita tinggal menunggu aja ya kapan selesai di scout dan kita bakal datangkan dia Egy dan juga Evan Dimas masa pemain kayak gini di di free agent Bro enggak bisa kita ambil kita ambil Bro masa mereka nggak ada timnya jangan begitu kita ambil Bro tidak bisa tidak bisa kita lewatkan itu pemain se-level Egy dan juga Evan Dimas pemain yang punya pengalaman itu nganggur jangan ya jangan sampai terjadi Oke ada pemain lagi yang out dari persip kita lumayan cuci gudang ini untuk musim kedua nih Nah Egy itu sangat berguda banget nanti kalau misalnya kita main di ACL soalnya dia kan udah pernah main di liga luar tuh jadi pengalamannya memang kita butuhkan untuk membantu persip nah ini Arianto out ya yang sebenarnya pengen digantikan sama putu gede Oke Oke tapi kita lihat nanti ntar kalau misalnya Weiss ada training satu crossing session Aduh ini belum kelar ternyata ya ada training yang saya skip Oh ini menyebalkan sih kayaknya susah ini kayaknya apa oh enggak sih ya apapun hasilnya logo blok apapun hasilnya ya saya bakal terima aja nice wah buset ini bisa outstanding sih ini kalau kita nggak gagal tadi yang pertamanya gampang sih ini easy udah awesome now outstanding harusnya nih hop nice yes oke simulet baiklah kita advance lagi dan menghadapi Wow Molly scouting report nah ini dia yang hambali FND scout kita yang Jetsman ini bintang 4 jadi tentu saja mungkin ada beberapa pemain-pemain berbakat yang bisa kita bawa ke Youth Academy ini 84 lumayan sih ini 87 loh mantap ini bilwan duipan ih bagus sih signing player wah ini juga gokil sih Widansham mudasir coba-coba ya Astaga buset bahwa udah banyak ini yang mesti kita jual mungkin untuk pemain asing aja ya saya eh buang kayak contohnya wah ini dari Indo sih tapi ratingnya jelek sebenarnya 17 tahun masih 44 bro Oke Nabi Porter Potential 94 78 56 rating Koli Bali ya ini mungkin saya promosiin dulu ya itu senior dan langsung kita mungkin jual aja sih nggak bisa juga kita tahan lama-lama jadi ya ini juga mantap banget Pak nah ini tadi ya Billy Dwipan Aduh namanya malah jadi nama pemain asing buset passing ngapain itu jelek banget wah dia winger sini pesenya L73 eh sorry coba-coba gitu kita lihat dulu aduh pesenya L73 right midfielder winger sini tuh deh kaki kiri ya saya kasih winger kanan dah oke kita kembangkan dulu doi ganti ke winger nah ini mungkin saya promosikan juga eh krisna sunarto bagus ini pemain Indonesia juga krisna dia kolibali porter abiporter ya ah mungkin ini Mamado coffee saya promosiin juga ya itu aja mungkin dulu sih nah ini saya bawa saya ini nah ini mungkin pemain Indonesia lebih bakal kita kembangkan ya temen-temen oke Nailor Loan pengen dipinjam si Nailor nih enggak ah hehehe 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 dialo dari kamerun ini saya lepas aja guys ya 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 kita cepat aja langsung dari oh ini pemada tim persikap ya dari Bandung juga kasih lah oke oke Rianto sold Erwin Ramdhani oh Erwin Ramdhani udah terjual juga ya oke dialo ini duit kita yang kita dapatkan dari piala presiden kemarin lumayan kita masuk ke ini dulu yuk akademi lagi eh kenapa ke squad hub sabar dulu ya oke masih proses latihan yuk akademi dulu guys ini pemain Indo ini mantap tadi mana tadi ini kan duipan kan udah kita coba jadi right winger dulu kemudian siapa lagi tadi pemain Indo namanya nah ini Wildan Samudasir 17 tahun rating potensial 84 ya tapi pesenya loh tinggi juga 71 saya mau dia tetap di kem aja sih pasing trip aduh tapi syutingnya Pak lemah banget dah atau naikin ini dulu kali Wakefoot dulu sih nanti baru kita latih pas ini ya pas syutingnya mana lagi tuh nah ini Sadli Moko Dompit wah rendah sih iya kita coba nggak ada skill move kah yang bisa kita latih disini position ada nggak yang OCDM bisa dia nih iya sih ini lebih ke pemain bertahan ini centerback atau CDM bisa fisikalnya tinggi banget 73 ya udah latih ke defensive midfielder dulu nah ini kayaknya kurang cocok nih tapi ntar kalau udah kelar saya bakal rubah ini enggak tapi fisikal bagus sama pacenya hahaha wah tapi gapapa skill move dulu kita rubah tunggu dulu sampai kelar balancenya mantap banget sih William Samudasir oke kayak gitu aja dulu sih nah kita advance lagi dan menghadapi deltras ya oke oh udah ada scout dari butuh gede oh oke ya siap-siap ku malu ah kamu ini nanti bakal kita jual ya hehehe oke sebentar butuh gede kita coba dulu untuk lihat transfernya mana e-formasi nggak mau kah ah nggak mau dong lama banget di scout nih eh gih butuh gede lebih dulu dateng 28 tahun ya saya coba mau nggak ya yo ampun ada release clause guys 700 ribu terus release clause nya satu kok ya nggak apa-apa sih kita gas aja yes bayar aja release clause dari putuh gede dan kita bakal datangkan putuh gede ke Perseba dong sekalian kita kasih debit mungkin sebentar oke ini dia rollnya rotation oke nggak egois juga nggak terlalu ini ya putuh gede juga nggak terlalu mau jadi pemain inti disini karena rotation eh kontraknya masih bisa kita naikin satu tahun lagi jadi tiga tahun oh dia minta release clause lagi dong janganlah bang rugi kita nanti ntar 2.100 gajinya naik dikit eh penampilan cuma penampilan 10 ribu nggak usah mending saya naikin gaji kamu dah atau signing bonusnya saya naikin menjadi 20 ribu tapi jangan ada ini bonus penampilan bagaimana maukah oke deal dari pada tiap lima penampilan kita bayar 10 ribu euro mendingan signing bonusnya aja kita kasih oke oke dan itu dia putuh gede merapat ke Persib Bandung adakah nomor kosong iya iya wiss mantap putu gede berseragam 1.250.000 euro lumayan ini oh good play good squad player oke wah bad negotiation memang kalau untuk pemain yang kita bayar release class sih jarang-jarang itu nilai bagus sama rating ya oke gimana nih butuh gede right back kosong kan oke kosong ngomong tiga development plan kita lihat dulu apakah masih bisa nih nih bisa ya nah week saja kita latih sedikit nah ini dia pertandingan perdana ya di BR31 oke akhirnya BR31 dimulai kembali dan kita cek dulu kalendernya apa aja di sini ada di cup juga piala Indonesia kayaknya nah ini dia BR31 sudah dimulai Bang mantap banget skip aja untuk wawancaranya dulu nah ini kita kasih jersey away dulu untuk persip loh 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 ini dia putih aja Bang nah ini salah satu tim promosi guys ya jadi di musim lalu dia deltrasi dari ini berhasil promosi dan tentu saja kita Aduh teja pakualam sorry saya belum menaikkan dia jadi starter mana tuh aja nih oke teja pakualam masuk wah Rama Tirianto lagi kurang ini ya jadi masih masukin aja drama Tirianto di CDM oke ini saja kita bakal gas langsung pertandingannya menghadapi oh wait Ciro mungkin starternya dulu burin pala aja ya Iya burin pala aja nah eh untuk center airbag mungkin saya kasih starter Chris Kirido dulu moralnya itu loh agak keganggu dia kurang happy happy sih cuman tidak se-happy Jordi amat dia senyum-senyum sinis tadi emoticunnya ya ini dia dan both teams will be looking to start quickly you can tandingan perdana dari Liga 1 musim 2023-2024 mempertemukan persip dengan deltras Sidoarjo tim promosi yang baru saja naik ke Liga 1 dari Liga 2 dan menariknya lagi tim promosi tahun lalu masih bertahan juga disini apakah di musim kedua ini mereka juga bertahan dan berlalu masih menggunakan percaya bagi Liga 1 menjadi tim-tim promosi ya kedua tim sekarang sudah masuk ke lapangan belah terakhir si doarjo Ya David Asilva ayo, kamu pasti bisa disini Biasanya kamu gacor di BRG1 kan Sudah sedrop itukah performa David Asilva? Tenang ada Ezra Ollian kalau misalnya ngedrop Ini dia starting element dari Deltra Sidorjo Diki Agung, Gilang Oktavana Deki Rolias, Amabel Ramansyah Rizal Amin strikernya, Samsuddin di right wing Oke, Sedek Tuakia Borin Fala David Asilva, wah di depan ini Kalau misalnya Di depan Ada Ciro tadi, di winger kanan kita taruh Di pemain depannya itu main asing semua Oke, ini dia Formasi dari Persib, Pandung Eh, jangan salah dulu tuh Oke, disini Formasinya agak beda pak Eh, bentar Kok itu ada sponsor, RANS ya sponsornya ya Deltras Oh, ada RANS ternyata Ya, kita mulai kick off pertama Deltras Sidoardjo versus Persib, Pandung Dikanannya Deltras Esutis 1 Bordin Fala Beckham Putra Irianto Jack Brown tadi Ada pelanggaran sepertinya Oke, Bordin Fala Angkat saja yang sekitar Deltras Sidova Beckham Putra And the danger is aversin Namsit Aduh Nice, masuk nih Yes, yeh Aduh Udah yes duluan lagi Febriari adik Yo, ampun Udah yes duluan saya Gitu lah kamu Kalau tak kabur, bro Yo, Amabel Eskirido Nice Aduh Tinggal diumpan aja ke Davide Silva Padahal tadi Beckham ACB Aduh Aduh Ntar ini udah bener kan Taktik kita Taktik kita Pas bulap kan Instruction Wah Ini harus overlap sih Oke Nah, kemudian ini Kita kasih agresif Eh Agresif semua nih Centerback kita nih Biar lebih sangar dia Bodoh amat loh Penalti Harus sangar Oke, Rama Trianto Nice Wah Buset Jangan begini lah Bang Aduh Jangan begini lah Jangan begini lah Samsuddin lagi Ya, tim pertama yang kebobolan Persib Tapi Mudah-mudahan sih Tetap 3 poin ya Pertandingan perdana ya Oke Becam Putra Kasih ke Davide Silva Yes Itu dia Gol perdana Persib Bandung Dicatak oleh David Da Silva Nice Langsung aja dibalas oleh Persib Melalui umpan manis Dari Becam Putra tadi Dan Kasih ke Davide Silva Let's go Samzuddin Hello Samzuddin Weiss Guys We get 1 Astaga Rama Trianto Hey Hey Nice Hebra Riyadi Ama Trianto Oke Becam Putra Masih Becam Putra Masih Becam Putra Oke Let's go Becam Ditarik-tarik tadi Tapi Da Silva Kasih ke Jack Brown Jack Brown Ke kiri kosong Bordin Bala Gol kedua Untuk Persib Bandung Come on Yes Bordin Bala Ini bos Kosong sih tadi Jack Brown bagus sekali Melihat rekan Di sisi kiri kosong Langsung di syuting saja Tanpa ragu oleh Bordin Pala Itu dipojok banget sih Saya rasa keeper manapun juga Bakal sulit untuk Nepis tendangan dari Bordin Pala Ya berbalik unggul sekarang Luiz Mia Bersama Persib Bandung Akhirnya juga Bordin Pala Mencetak gol Di pertandingan perdananya Di BR League 1 Oke Rizky Rido sekarang Asih Rizky Rido Oke Rizky Rido Terus saja Rizky Rido Daisuke 1 Eh Offside Bangke offside dong Aduh sorry Terlewat saya umpanya ya Ah Ditrap kita Kena perangkap Dua pemain itu David Estevan Dan juga Daisuke 1 Kena Offside Oh sorry sih No Aduh Woi Sampir saja kekubulan Eh aman maaf sih Tadi yang kerasi Jadi kita kehilangan Sosok Rg. Kambuaya memang Wah ini telat sih Tapi tenang Ada Evan Dimas nanti Dengan Si Egy Molnir Fikri Aman aman Dan play short Oke Rizky Rido Amin Gimana kau bang Oke Nice Korin Fala Eh Beckham Putra Sorry Ayo Beckham Astaga Efective challenge Putin Waduh Baik sekali DDS Ya Nah 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 Tidak Tidak Jack Brown Jack Brown Jack Brown Jack Brown And they couldn't add to their advantage Tendangannya kok He Wey Jack Brown Aduh Yo 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 Ya ampun Nah, Ramatirianto, Gordon Bala, Beckham Putra, angkat saja ke depan. David Da Silva disana menanti David Da Silva. Dua gol David Da Silva. Salta dulu David Da Silva. Masih tajam ternyata David Da Silva. Lihat kontrol bola yang sangat baik tadi mengecoh. Pemain belakang dari Deltras. Pemain belakangnya tidak ada waktu untuk mengecoh. Selamat menikmati. Tiga-tiga-tiga. 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 Kami sudah mendapatkan kata-kata, akan ada minimum dua minit tambahan. Tiga-tiga. 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 Mata-tiga. Akhirnya. Jake Brown. Ya. Tiga-tiga. Becerita gol. Wah, mantap. Udah 41. Nggak aman sepertinya, gitu. Kecepatan yang baik dari Jake Brown. Cuman ini Jack Brown memang finishingnya sih yang bermasalah ya Kita mesti atlatih dia biar lebih bagus lagi nanti finishingnya Dan itu dia, babak pertama selesai sudah Dan hasilnya 4-1 guys Wah, walaupun tadi sempat khawatir banget di awal Karena kebobolan Sempat banget kebobolan Dan ini David da Silva sepertinya bisa hat-trick gini Untuk pertandingan hari ini Butuh 1 goal lagi nih Oke, ACS Mara menang Kemudian Persebaya imbang atas Dewa Oke Masih bagus ya stamina pemain kita Jadi gaskan aja Hati-hati aja nih backup putra nih Ntar kartu merah lagi Baiklah Baiklah Aduh Ya ialah Tom Zudin Tidak Tidak-tidak 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 Aduh Wah itu yang ngumpul Komeng garil fast ini Nah disini kesalahannya Ibrahim Hand-hand February adi Gas gun Oh shhh Eh tadi saya naikin Bentar 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 Sorry 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 Tadi saya naikin Putu gede kah? Ya enggak dong Bila rencananya mau kasih debit Ya udahlah di exit berikutnya Masih DDS Masih DDS Tukup kuat Ah Tidak-tidak Masih DDS 45 Mlh Mungkin Sebekah Tapi dia pasti perlu Settling Sementara Ada banyak Keputu Untuk Hit Dari Masih DDS Tidak Tidak Keputu Tidak 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 Berserah Tidak 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 Boleh, boleh, boleh Hei, sudah esok ke satu Terang balik dari Persibandu Jack Brown Ayo Hei, jangan tekel saya bang Ampun bang Tolong bang Ravida Silva Masuk Siapa itu? Rahmat Rianto ya? Oh, mantap Rahmat Rianto Kita ganti dulu nih Kita istirahatkan dulu beberapa pemain Mungkin backup ya Saya amankan dulu Bahaya si kartu merah Siapa tau gak sengaja saya melakukan tackle Resultnya juga masuk Kemudian Mungkin Rian Kurnia juga Kita mainkan saja Nah Orin Pala Biarkan saja main full kali ya Jack Brown juga Biarkan saja Cakep Yang terlihat sangat mudah Amat Rianto mencetak gol Untuk Persib Bandung Baiklah teman-teman Pergantian pemain dari Persib Karena sudah cukup besar ini skornya Ya ampun Eh bukan paham sih Wah beruntung banget Bersih ya kali ya Kamu sudah simpah Rezaldi Jack Brown Ah no Gila itu Sunggalannya sudah oke Ah lho 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 Ayo Rezaldi Bang Aduh Lepas lagi Aduh bang bang Astaga Tamsu Amat Rian Bersambung Degaskan Tenggelap Di sabar sisi Yang menunggu Tahni Yang menunggu Yang menunggu Yang menunggu Yang menunggu Tenggelap Astaga Thamsuddin Ayo Thamsuddin Nice Nyler Oke Result di Heihanusa Bagus Aduh Udah bagus kali upan crossingnya Gila Jack Brown punya banyak Kesempatan sih ini Ah lolos lagi Ah Diblok No Waduh Damn 5-4 tipis kemenangan kita ini Astaga Apa ini yang terjadi Sid Oke Nyler Nyler No Astaga Woy Keepernya Oh udah abis Udah abis Yol Waduh Waduh Gagal hat-trick ya Aduh Apa-apa yang penting masih gacor Masih gacor 2 goal Lumayan Wih hampir setelah kita gagal 3 poin Deltra Kuat banget sih Kita punya Wah Tapi shot kita banyak banget 12 Mereka cuma punya 6 Cuma position kita unggul Eh mereka unggul deh position On target ke 10 Keepernya cukup oke sih mainnya 5 save Main of the match untuk pertandingan kali ini Adalah Davida Silverdogol 2 assist Rama Trianto juga tinggi banget 8,5 dan Bordin Pala 8,9 Oke kita advance aja Dan ini dia Persewar kalah ya Persebaya menang Oke Tim promosi pada kalah semua nih Tapi memberikan perlawanan yang lumayan sengit Dan untuk Oh kita gas aja mungkin lanjut ya Apa nih Oke Main lagi yang meninggalkan Persib Bandung Mansur Dialog ke Persikap Bandung Yang baru aja kita jual tadi 410.000 euro Lumayan Dan kita mungkin save aja ya guys ya Untuk episode kali ini Mungkin sampai disini dulu Karena sudah Cukup panjang durasinya Thank you banget semuanya yang udah menonton Jangan lupa di like videonya dan di share juga Untuk temen-temen yang baru bergabung Yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu channel Sadikul Hak Kalau kalian suka dengan konten di channel ini Jadi thank you banget Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video-video berikutnya